Intro Halo saudara apa kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan harus semakin semangat ya. Karena saya Widi Dwinanda senang sekali juga dapat hadir menemani anda dalam program Bincang Sehat. Nah bicara mengenai kesehatan hari ini saya akan membahas tentang penanganan saraf terjepit. Ya saraf terjepit merupakan salah satu gangguan yang sering terjadi di masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa nyeri, mati rasa hingga kelemahan atau kelumpuhan. Lantas bagaimana ya penanganan dari saraf terjepit kita akan membahas secara lengkap selama 30 menit ke depan di Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya tentu saya tidak sendiri. Sudah kedatangan narasumber yang begitu luar biasa pada hari ini. Ada dokter Asrafi Rizki Gatam selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang Eka Hospital BSD. Halo dokter apa kabar? Baik. Wah sehat? Selamat pagi sehat. Wah senang sekali nih hari ini kita bisa berbincang mengenai penanganan terkini low back pain dan saraf terjepit. Ini kan tema kita hari ini dok. Tapi mungkin masih banyak juga yang belum paham atau belum mengetahui sebenarnya apa sih bedanya antara low back pain dan saraf terjepit. Apakah sama atau sebenarnya beda? Ya jadi kalau kita bicara low back pain dan saraf terjepit memang itu seringkali dianggap sebagai suatu terminologi yang sama di masyarakat kita. Jadi banyak sekali pasien yang datang ke saya itu menyatakan dok saya saraf terjepit. Tapi sebenarnya pasien itu mengeluhkan sakit pinggang. Nah jadi apa bedanya? Sebenarnya kalau saraf terjepit itu adalah suatu diagnosis. Jadi diagnosis medis. Jadi itu adalah suatu penyakit. Sedangkan low back pain itu adalah suatu gejala. Jadi gejala yang dirasakan oleh pasien ketika dia merasakan nyeri di pinggang bawahnya. Nah low back pain sendiri sebenarnya sumbernya itu banyak sekali. Jadi memang yang paling umum itu dianggap berasal dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah tulang, otot, ligamen, bisa juga saraf kejepit salah satu penyebabnya. Tapi kita juga nggak boleh lupa bahwa sebenarnya low back pain itu bisa disebabkan karena organ-organ yang lain. Contohnya misalkan bisa berasal dari ginjal, bisa dari organ-organ dalam perut seperti saluran pencernaan, bisa juga dari pembuluh darah. Dan yang nggak boleh lupa juga banyak masyarakat kita yang hidup di kota besar itu mengalami stres. Jadi masalah psikologis. Nah masalah psikologis bisa juga menyebabkan low back pain atau sakit pinggang bawah. Nah itu manifestasinya. Jadi memang dua hal itu sangat-sangat berbeda sekali. Yang mana satu adalah gejala. Nah gejala ini bisa menyebabkan atau menjadi tanda dari suatu diagnosis. Yang mana diagnosisnya adalah saraf kejepit. Bisa disimpulkan berarti low back pain belum tentu saraf terjepit, sementara saraf terjepit itu pasti low back pain. Saraf kejepit bisa disertai dengan low back pain, bisa juga tidak disertai dengan low back pain. Oke, jadi memang berbeda sekali. Memang berbeda sekali, betul. Baik. Lalu bagaimana sih untuk mengidentifikasi pasien ini terkena saraf terjepit? Jadi pada umumnya pasien yang datang dengan saraf terjepit itu, kita harus lihat dulu anatominya, anatomi tulang belakang kita ya. Jadi sebenarnya saraf terjepit itu bisa terjadi dari leher sampai ke pinggang. Jadi dari semua saraf yang ada di tulang belakang itu bisa saja terjepit. Tapi memang pada umumnya di dua tempat terjepit itu, di tulang leher dan yang kedua di tulang pinggang. Nah di tulang pinggang memang identik berhubungan dengan low back pain tadi. Nah gejalanya apa? Satu, bisa disertai dengan, diawali dengan low back pain dulu. Kemudian gejala paling khas dari saraf terjepit itu adalah ada nyari menjalar. Menjalar dari bokong sampai ke kaki. Nah itu bisa disertai dengan kesemutan, bisa disertai dengan baal, kebas. Itu tanda awalnya. Ya itu mungkin dalam dunia medis kita menyebutnya sebagai gejala sensorik namanya. Tapi kadang ada beberapa pasien yang juga mengalami gejala motorik, ada kelemahan. Nah kelemahan pada umumnya kalau di pinggang bawah itu ada kelemahan menggerakkan pergelangan kaki misalkan. Atau menggerakkan lututnya ada kelemahan. Dan pada umumnya hanya di salah satu tungkai saja. Jadi jarang ada dua-duanya. Yang lebih hebat lagi, kalau memang jepitannya itu besar sekali, biasanya juga ada gangguan buang air kecil dan buang air besar. Nah itu juga bisa jadi, pasien biasanya nggak bisa mengontrol buang air kecil dan buang air besarnya. Jadi dia nggak tahu tiba-tiba udah keluar buang air kecilnya. Atau buang air besarnya tiba-tiba sudah keluar. Jadi kayak ngompol atau dia nggak bisa berkalan. Nah itu kalau memang sudah berat. Dan memang sebenarnya persentasenya sangat-sangat kecil sih. Yang sampai ada gangguan buang air kecil dan buang air besar. Jadi pada umumnya itu ada mengeluhkan nyeri menjalar dari bokong sampai ke kaki. Kalau di pinggang. Kalau di leher ya ada nyeri dari leher menjalar sampai ke lengan atau ke tangan. Baik. Ini kan syaraf terjepit merupakan penyakit yang sangat umum. Begitu ya terjadi di masyarakat. Jadi banyak juga anggapan-anggapan dari masyarakat yang sebenarnya apakah bisa dikatakan benar atau ternyata juga salah kaprah. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kita lihat sama-sama ya. Kita simak terlebih dahulu. Ini dia pertanyaan dari masyarakat. Dok, apakah benar syaraf terjepit bisa terjadi pada saat tidur? Ya. Itu. Anggapan yang pertama apakah betul atau salah? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat secara anatomi ya. Tulang belakang kita itu terbagi menjadi segmen-segmen. Jadi dari masing-masing segmen itu ada bantalan tulang belakang yang berfungsi sebagai semacam shock breaker untuk badan kita. Nah, pada umumnya si bantalan yang ada tadi itu robek kemudian bantalan itu keluar. Sehingga menyebabkan jepitan di syaraf yang ada di belakangnya. Baik. Nah, kapan itu bisa terjadi? Keluarnya si bantalan menuju ruangan syaraf itu terjadi ketika ada pressure yang sangat-sangat besar. Sebetulnya ketika kita tidur, pressure itu nggak ada di bantalan tulang belakang. Nah, karena ketika kita tidur nggak ada gaya gravitasi yang menekan kebantalan. Sehingga risiko terjadinya syaraf pejepit karena bantalan yang pecah keluar seharusnya tidak ada. Nah, tetapi biasanya pada orang-orang yang syaraf pejepit ketika pasien tersebut baru bangun tidur. Nah, bangun tidur itu kan ada gerakan dari tidak ada gaya gravitasi kemudian menjadi ada gaya gravitasi. Nah, pada saat itulah ada hentakan. Ada kaget. Kemudian keluarlah bantalan yang seharusnya ada di dalam ruangan rongga bantalan itu keluar ke ruangan syaraf. Sehingga menjadi syaraf pejepit. Nah, biasanya hubungannya dengan itu. Baik, ini juga ada pertanyaan kedua nih dari masyarakat. Silahkan. Dok, apakah kalau kita sering kesel lewat di punggung bisa menyebabkan syaraf terjepit? Bagaimana dok? Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan antara low back pain dan syaraf kejepit. Jadi, kesel lewat di punggung pada umumnya itu disebabkan karena permasalahan di otot. Jadi, jarang sekali kesel lewat itu menyebabkan syaraf kejepit sebetulnya. Jadi, mungkin dari semua kasus low back pain itu 70-80% disebabkan karena permasalahan otot. Jadi, bukan permasalahan yang betul-betul serius. Nah, tetapi apabila ada cedera berulang di otot yang ada di tulang belakang, maka kemampuan otot itu untuk mensupport struktur tulang, struktur bantalan, maka dia akan kekuatannya berkurang. Nah, dengan kekuatannya berkurang, maka beban di bantalan itu akan semakin besar. Nah, bantalan itu risiko untuk pecahnya menjadi semakin besar. Jadi, sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara kesel lewat di tulang belakang dengan terjadinya syaraf kejepit. Jadi, itu adalah suatu proses yang sangat-sangat panjang sebetulnya. Oke, kecuali kalau berulang ya. Nah, ini ada pertanyaan terakhir juga dari masyarakat. Silahkan. Dok, apakah syaraf terjepit bisa berakhir lumpuh seumur hidup? Nah, ini yang menjadi momok tersendiri ini. Silahkan, dok. Ya, jadi memang kalau kita bicara syaraf terjepit dan kelumpuhan, kalau kita bicara secara mudahnya bisa terjadi atau tidak, jawabannya bisa terjadi. Tergantung jepitannya ada di mana. Jadi, lagi-lagi kalau kita lihat anatominya, syaraf itu sebetulnya seperti kabel. Kabel yang menghubungkan otak dengan target organnya. Jadi, dari otak kemudian ke leher, ke segmen dada, kemudian di pinggang, dan sampai ke kaki, kemudian ke tangan kita. Nah, jepitan di mana yang bisa menyebabkan kelumpuhan? Jadi, kelumpuhan bisa terjadi kalau jepitan itu terjadi di segmen leher atau di segmen dada dari syaraf itu. Kenapa? Karena di situ itu adalah syaraf utamanya, dan syaraf itu besar, dan ketika syaraf besar itu terjepit, maka tungkai kita tidak bisa bergerak. Nah, tapi kalau jepitan itu terjadinya di pinggang, pada umumnya di pinggang itu tidak ada syaraf yang betul-betul besar. Sisanya itu hanya syaraf-syaraf cabang saja. Dan biasanya jepitan di pinggang pada umumnya hanya melibatkan satu atau hanya satu tungkai saja. Jadi, jarang dia menyebabkan gangguan di kedua tungkai. Dan kalaupun memang ada gangguan motorik, biasanya gangguan motoriknya sesuai dengan lokasi terjepitnya. Misalnya, contohnya ada jepitan di segmen lumba 5, sakrum 1. Nah, itu biasanya yang terjadi adalah kelemahan yang terjadi itu tidak bisa jinjit jadinya orangnya. Jadi, kelemahannya hanya itu saja. Jadi, kalau dibilang bisa lumpuh seumur hidup, mungkin bisa, tapi tidak tergantung betul. Dengan tingkat kondisi yang benar-benar separah apa begitu ya? Betul, jadi tidak semuanya sebetulnya. Lalu, bagaimana sih pengobatan yang umumnya diterapkan untuk mengatasi low back pain dan syaraf terjepit? Jadi, kalau kita bicara pengobatan di dunia kedokteran, khususnya untuk tulang belakang ya, pada umumnya ada dua cara pengobatannya itu. Kita sebut satu pengobatan konservatif, konservatif itu terdiri dari obat-obatan, kemudian fisioterapi, olahraga, mungkin pengobatan akupuntur. Jadi, sifatnya adalah non-operasi. Tapi lama tentunya ya, proses penyembuhannya? Tergantung masalahnya sebetulnya, masalahnya yang mana yang mau kita tangani. Atau yang kedua, penanganan operasi. Nah, kapan sebenarnya operasi dikerjakan, kapan konservatif bisa kita kerjakan? Yang pertama, kalau tidak ada kegawat daruratan, artinya pasien hanya mengeluh nyeri pinggang saja, mungkin ada nyeri menjalar, dan keduanya ini masih bisa ditoleransi nyerinya. Karena kemudian tidak ada gangguan fungsi saraf, tidak ada gangguan motorik, tidak ada gangguan sensorik. Biasanya kita bisa mulai dengan terapi konservatif dulu. Oke, tidak perlu operasi? Tidak perlu operasi. Kita kasih obat-obatan dulu, kita kasih obat anti radang dulu, pelemas otot dulu, kemudian kita rujuk untuk fisioterapi terlebih dahulu, akupuntur. Jadi, semua pengobatan konservatif kita coba, berapa lama pada umumnya 6-8 minggu kita coba pengobatan konservatif. Nah, apabila pengobatan konservatif itu tidak membaik, kita lanjut nih ke pengobatan operasi. Nah, operasi itu pada umumnya adalah kita membebaskan ruangan saraf yang terjepit. Nah, caranya banyak sekali operasi yang bisa kita lakukan, mulai dari penanganan minimal invasif, sampai ke penanganan operasi yang konvensional. Iya. Wah, semakin menarik nih perbincangan kita, tapi kita harus jadah sejenak ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Sehat. Anda kembali bersama kami dalam Bincang Sehat, tentunya masih membahas mengenai penanganan terkini low back pain dan saraf terjepit. Masih bersama Dr. Asrafiriski Gatam, selaku dokter spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan tulang belakang Eka Hospital BSD. Dok, kita lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ya, tentang saraf terjepit yang memang merupakan penyakit yang sangat umum terjadi di masyarakat. Kira-kira pekerjaan seperti apa sih yang memang memiliki resiko tinggi seseorang mengalami saraf terjepit? Adakah spesifikasinya dok? Ya, jadi sebetulnya sih tidak ada ya pekerjaan tertentu yang pasti menyebabkan seseorang menjadi saraf terjepit. Lagi-lagi seperti tadi saya bilang bahwa saraf terjepit ini terjadinya karena suatu repetisi, jadi ada pressure yang burur ulang-ulang. Kapan pressure itu tinggi? Yang pertama adalah kalau memang pekerjaan seseorang tersebut itu banyak memerlukan aktivitas fisik. Misalkan pekerja tambang yang harus banyak angkat barang gitu ya, atau misalkan pekerja kasar gitu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga pekerja-pekerja yang ada di balik meja ini hanya duduk saja, kebanyakan duduk itu tidak mengalami saraf terjepit bisa saja gitu. Kan kita tidak tahu juga sebenarnya di luar dia ada aktivitas yang lain, misalnya dia ada olahraga yang high impact misalnya, atau di rumah dia banyak angkat-angkat galon, misalkan atau banyak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang berat. Jadi sebetulnya tidak ada satu pekerjaan yang memang pasti menyebabkan saraf terjepit. Jadi yang kita harus lihat atau harus kita highlight adalah bagaimana repetisinya. Nah, apa saja yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga repetisinya besar, beban ke tulang belakangnya besar, sehingga risiko terjadinya saraf terjepit juga semakin besar. Semakin besar, berarti kalau tadi kan kita dari segi faktor pekerjaan atau aktivitas fisik, lalu bagaimana dengan faktor kesehatan tertentu yang memang ternyata juga bisa menjadi pemicu saraf terjepit. Jadi kalau lihat dari orangnya itu sendiri ya. Oke, waliat kesehatannya mungkin juga apakah bisa dikategorikan seperti itu? Jadi sebenarnya saraf terjepit itu walaupun bersifat sangat-sangat mekanikal ya, jadi artinya adanya pressure, bantalannya pecah, kemudian jadi saraf terjepit, sebetulnya ada juga pasti komponen genetiknya di sana. Apa yang dimaksud dengan komponen genetik? Karena elastisitas jaringan dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang sangat-sangat elastis, ada yang kurang elastis, dan itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi saya melihat di masyarakat kita itu terjadinya saraf terjepit ini rentang umurnya itu sangat-sangat besar sekali. Ada yang terjadi di 17 tahun, ada juga yang terjadinya baru di 60 tahun. Jadi kenapa terjadi di 17 tahun kita juga nggak tahu. Kenapa terjadi di 60 tahun kita juga nggak tahu. Maksudnya tidak ada penyebab yang spesifik ya? Tidak ada, tidak ada penyebab yang spesifik. Jadi faktor genetik pasti berperan. Kemudian kalau kita lihat di masyarakat kita sekarang, kita itu sering sekali menemui orang-orang yang pekerjaannya itu sedentary. Sedentary itu, sebenarnya dia duduk di belakang meja, jarang bergerak, hanya di depan komputer saja, dia bisa di depan komputer seharian. Nah itu juga meningkatkan risiko saraf terjepit. Karena pressure ketika duduk di bantalan itu juga besar. Ditambah, masyarakat kita ini juga jarang olahraga nih. Malas berolahraga. Malas berolahraga, malas bergerak. Jadi orang-orang yang jarang berolahraga untuk melatih otot perut, melatih otot pinggangnya, yang kita sebut sebagai core muscle, itu juga sangat-sangat rentan mengalami suatu saraf kejepit sebetulnya. Karena beban di bantalan yang besar, ototnya yang harusnya mensupport juga gak kuat, maka risiko terjadi saraf kejepit menjadi meningkat. Nah ditambah, sebenarnya diawalinya dengan low back pain dulu biasanya tuh. Jadi sakit dulu pinggangnya, sering gak nyaman, gak enak, tapi gak pernah olahraga juga. Lama-lama dia jadi saraf kejepit. Oke, memang repetisi ya? Repetisi, betul. Yang akhirnya menjadi saraf terjepit. Begitu. Nah, lalu bagaimana ketika nih, juga banyak ini ya, kasus ketika sedang duduk, tiba-tiba mengambil sesuatu benda, lalu tiba-tiba saraf terjepit. Itu juga termasuk salah satu penyebab yang tidak bisa dipastikan. Apalagi kalau misalnya di tempat kerja. Nah, bagaimana dengan penanganan pertama, pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika saraf terjepit terjadi saat itu juga? Oke. Oke. Jadi, kalau misalkan, jadi pada umumnya ya, kalau tadi mengambil benda, terus udah gitu, jadi sakit pinggang atau sakit menjalar ke kaki, memang mungkin saja saraf terjepit. Tapi pada umumnya sih biasanya dia tidak langsung saraf terjepit. Dia biasanya terkilir dulu ototnya, jadi ada, mungkin kayak tadi yang ditanyakan, ada keseleok di pinggangnya. Nah, yang pertama di bidang ortopedi ketika ada masalah di otot, itu yang pertama harus kita istirahatkan. Ya, jadi jangan dipakai untuk aktivitas dulu, istirahatkan dulu, hindari gerakan-gerakan yang membuat sakit. Baik. Ya, kemudian kalau memang lokasi nyerinya kita tahu, misalnya ada di pinggang bawah, segera berikan es dulu. Oh, es ya? Es, jadi kasih es yang dingin gitu ya, supaya ototnya itu bisa relax. Oke. Kemudian kalau memang di tempat kerja ada korset yang bisa dipakai, gunakan dulu korsetnya, sehingga ototnya bisa relax dan bisa beristirahat. Nah, kalau memang ada obat-obatan yang over-the-counter medicine, yang dimiliki gitu ya, contohnya misalkan obat-obatan seperti parasetamol, atau misalkan ibuprofen, ya, yang obat bebas yang bisa diminum, minum dulu. Baik. Yang sifatnya untuk peredakan nyerinya. Nah, kemudian kita lihat sebetulnya apabila ada nyeri pinggang bawah yang memang hebat, yang berasal dari otot, padahal umumnya kita bisa observasi dulu nih. Biasanya kita observasi 3-4 hari, lihat nyerinya, kualitas nyerinya, intensitas nyerinya bagaimana. Kalau memang berkurang jauh dibandingkan dengan awal kejadian, kemungkinan besar itu hanya karena otot saja dan kita bisa. Cedera ototnya berarti ya? Nah, kita bisa, boleh dalam tanda kutip mungkin bisa kita heraukan lah. Oke. Tapi kalau misalkan dalam 3-4 hari, semakin hebat nyerinya, tidak membaik, nah sebaiknya periksa ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Baik. Wah, ini banyak sekali nih wawasan baru mengenai low back pain dan juga saraf terjepit. Kita akan ulik lagi, lebih dalam lagi, setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Pincak Sehat. Terima kasih ada masih bersama kami dalam Pincak Sehat tentunya masih membahas tema penanganan terkini low back pain dan saraf terjepit. Dok, kita langsung saja ya. Ini kan juga seiring dengan perkembangan teknologi tentunya penanganan dari saraf terjepit ataupun low back pain ini pasti semakin canggih. Nah, yang saya tahu ada yang namanya teknik endoskopi. Bisa dijelaskan? Mungkin banyak yang belum paham juga? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat secara umum ketika ada saraf yang terjepit, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah membebaskan jepitan sarafnya. Cara membebaskan jepitan saraf itu sebetulnya mudahnya adalah kita ambil barang yang menjepit saraf terlut tersebut. Jadi pada umumnya ada bantalan yang pecah keluar atau ada ligamen yang menebal. Bantalan itu kita ambil atau ligamen itu kita ambil. Nah, caranya banyak. Sebetulnya sudah berevolusi dari mulai pembedahan terbuka sampai dengan teknik endoskopi yang ada sekarang. Nah, sebetulnya endoskopi itu apa? Endoskopi itu adalah suatu alat sebetulnya. Jadi mungkin kurang tepat ketika kita menyebut sebuah teknik sebetulnya. Jadi teknik yang kita kerjakan itu adalah sebetulnya nama operasinya itu adalah dekompresi. Nah, dekompresi menggunakan alat bantu yang kita sebut dengan endoskopi. Endoskopi itu adalah sebetulnya suatu kamera. Kamera yang dimasukkan ke dalam badan kita, ke dalam tulang belakang untuk membantu visualisasi. Nah, jadi dengan endoskopi itu kita bisa memvisualisasi ruangan operasi itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan kita melihat dengan mata telanjang. Dan keuntungannya adalah kita bisa menggunakan alat endoskopi ini dengan sayatan yang sangat-sangat minimal. Oke, jadi bukan operasi dengan bukaan besar ya? Bukaan besar, betul. Jadi kita hanya dengan mungkin sayatannya hanya bisa satu senti, ada yang satu lubang, ada yang dua lubang, tergantung kebutuhannya. Kemudian kita bisa membebaskan ruangan syaraf tersebut dengan bantuan kamera itu. Oke, dan ternyata teknik yang menggunakan alat endoskopi itu juga sepertinya berkembang ya? Yang saya dengar juga pernah bahwa ada best atau yang lain-lainnya itu bisa dibedakannya seperti apa dan dari case yang seperti apa sebenarnya yang cocok dengan teknik-teknik tersebut. Jadi sebetulnya pada prinsipnya sebetulnya tidak ada yang beda dari apa yang kita lakukan di dalam lapangan operasinya. Jadi apa yang kita kerjakan itu sama. Base-nya endoskopi ya? Base-nya adalah untuk membebaskan syaraf, menggunakan kamera. Ada yang kita sebut base itu sebut Biportal Endoscopic Spence Surgery. Biportal itu adalah B2, portal itu ada lubang. Jadi ada dua lubang yang kita gunakan. Jadi ada lubang untuk kamera, satu lagi ada lubang untuk instrumen. Jadi di kulitnya akan ada dua sayatan. Ada juga yang kita sebut sebagai Uni Portal. Uni Portal, Uni itu satu, portal itu lubang. Jadi hanya satu lubang. Di mana si kamera itu sudah didesain sedemikian rupa, kamera dan tabung untuk kita menggunakan instrumen itu ada di dalam satu lubang yang sama. Sehingga kita harus menggunakan satu lubang. Ada bedanya enggak hasilnya yang kita kerjakan dengan Biportal atau Uni Portal? Sebetulnya enggak ada. Jadi dua-duanya sama saja, sama-sama minimal invasif, sama-sama tidak mencederai jaringan otot yang ada di sekitar tulang belakang. Nah kalau bicara ada kasus tertentu enggak yang bisa atau tidak bisa kita lakukan dengan menggunakan endoskopi? Sebetulnya ketika kita bicara dekompresi, membebaskan ruangan syarap, hampir semua patologi itu bisa kita gunakan dengan menggunakan endoskopi. Intinya untuk membebaskan ruangan syarap. Khususnya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan degenerasi. Degenerasi itu proses penuaan, ada pengapuran, seperti syarap kejepit tadi. Jadi walaupun tidak terbatas, sebetulnya bisa juga di kasus-kasus seperti tumor misalkan, bisa saja sebenarnya. Tapi mungkin secara teknik menjadi lebih sulit dan lebih lama. Jadi memang pada umumnya kita gunakan untuk kasus-kasus yang degenerasi. Syarap kejepit karena degenerasi. Baik, lalu apakah ada resiko ataupun komplikasi khusus yang berkaitan dengan penggunaan teknik endoskopi ini dalam penanganan syarap kejepit? Ya, untuk risiko sebetulnya sama ya dengan operasi terbuka biasa. Jadi ketika kita bicara operasi di tulang belakang, memang pasti ada hubungannya dengan cedera syaraf. Satu, karena kita operasi dekat dengan syaraf. Tapi yang membedakan adalah dengan menggunakan kamera endoskopi ini, kita bisa melihat jaringan itu menjadi lebih besar. Jadi dengan pembesaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kita menggunakan mikroskop ataupun dengan menggunakan mata telanjang. Jadi sebetulnya risiko terjadinya cedera syaraf menjadi lebih berkurang dengan menggunakan kamera endoskopi ini karena kita bisa melihat barang yang jauh lebih besar. Lebih detail ya? Lebih detail gitu. Ketika kita melihat barang yang lebih detail, nggak mungkin kita bisa, dengan mudah kita mau mencederai syaraf tersebut. Oke, lalu apakah ada metode lain nih selain endoskopi yang bisa digunakan untuk penanganan syaraf terjepit? Mungkin ada seperti robotic navigation spine surgery misalnya yang bisa dijelaskan, apakah juga itu sama atau berbeda? Ya, jadi berbeda sebetulnya. Jadi, robotic spine surgery ini adalah suatu alat yang kita gunakan untuk memasang implan sebetulnya. Jadi, kadang di tulang belakang itu kita perlu operasi menggunakan implan. Nah, jadi pada prinsipnya ada dua jenis operasi di tulang belakang. Satu adalah dekompresi untuk membebaskan ruangan syarap, melepaskan jepitan. Yang kedua adalah fusi namanya. Fusi itu adalah kita mau menyatukan segmen tulang belakang. Nah, ketika kita mau menyatukan segmen tulang belakang itu kita perlu pasang implan. Jadi, semacam baut lah yang kita harus pasang di tulang belakang. Nah, baut yang kita pasang itu dulu sebelum ada era robot ini, dan sebetulnya sekarang pun masih kita kerjakan ya. Itu menggunakan teknik freehand namanya. Jadi, artinya seorang dokter bedah itu harus tahu landmarknya apa saja. Kemudian kita mengira-ngira arah sudut untuk memasukkan si implan tersebut ke dalam tulang yang ada di tulang belakang. Nah, dengan menggunakan robot, robot itu sebetulnya sama seperti, prinsipnya seperti navigasi. Sama seperti navigasi kalau kita menggunakan GPS sewaktu menyetir mobil dan lain sebagainya. Jadi, lebih akurat ya. Lebih akurat. Jadi, kita tahu apa yang akan kita lalui di depan ketika kita mau memasang implan. Dan robot ini juga sangat-sangat berguna dan sangat-sangat bermanfaat untuk menghindari cederanya jaringan-jaringan penting. Karena di sekitar tulang belakang itu banyak sekali jaringan penting seperti ada saraf di situ, kemudian ada pembuluh darah, pembuluh darah besar. Yang mana kalau cedera itu sangat-sangat fatal untuk pasien. Jadi, sehingga memang kita sering sekali mengkombinasi antara dekompresi menggunakan endoskopi dan juga robotic navigation untuk memasang implan di tulang belakang. Oke, jadi memang case-case tertentu saja ya. Betul, case-case tertentu saja. Baiklah, terima kasih dokter. Tidak terasa nih 1 jam 30 menit ya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, sudah lengkap informasinya. Sudah banyak sekali wawasan baru mengenai penanganan terkini low back pain dan saraf terjepit yang sudah dijelaskan oleh dokter Rizky. Di sini, terima kasih banyak atas waktunya dan semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda, terutama bagi kesehatan Anda sekeluarga. Saya Wididunanda, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di bincang sehat berikutnya. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih telah menonton!